Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama Bagus Giri pada sehat semula ya mudah-mudahan oke kali ini Bagus Giri akan membuat tutorial sebelah khas Bandung nih yang benar-benar hot nih oke disini Bagus Giri sudah mempersiapkan bubuk-bumbunya nih kita masukkan garam nih setengah sendok garam lalu kita masukkan penyedap rasa nih satu sendok teh penyedap rasa lalu kita masukkan bawang putih dua siung bawang putih nih Bagus Giri pakai bawang merah juga nih lima biji bawang merah tidak lupa pakai kencur nih biar nanti rasanya benar-benar segar pakai kencur setengah jari tuh kencurnya oke lalu kita masukkan cabai nih kita masukkan cabai 17 biji nih cabai rawit nanti benar-benar hot benar-benar pedas lah ya ini Bagus Giri akan membuat dua porsi nih oke oke nih sudah sekarang tinggal kita haluskan nih bumbunya nih ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga nih buat teman-teman yang kepingin membuat sebelah kas Bandung nih mau dimakan sendiri ataupun mau dijual lagi nih terserah nih ini Bagus Giri akan membuat yang satu porsi 30 ribuan lah ya ini kan porsi jumbo nih jadi nanti Bagus Giri akan pakai telur dua biji nih ini bumbunya seperti ini ini sebenarnya dua porsi nih tapi Bagus Giri jadikan satu porsi nih jadi ini akan menjadi porsi jumbo nih ini Bagus Giri pakai bakso super juga nih ini ini pokoknya 30 ribu baksonya seperti ini ini bakso super 9 biji yang besar 2 yang kecil 7 nih ini perbandingan 30 ribu satu porsinya nih oke kita haluskan dulu nih bumbunya kita haluskan terserah buat teman-teman mau di blender ataupun mau di haluskan terserah nih Bagus Giri akan diulek saja supaya memberikan cita rasa yang benar-benar mantap nih oke kita haluskan dulu bumbunya oke udah cukup layak seperti ini nih oke sekarang kita tinggal kita tumis dulu nih bumbunya nih ini Bagus Giri pakai kerupuk nih Bagus Giri rendam pakai air panas sekitar 5 menit ini udah cukup layak kalau direndam pas nih rasanya tidak terlalu kematangan oke sekarang kita tumis dulu nih bumbunya nih oke sekarang tinggal kita tumis nih kita kasih minyak sedikit saja nih biar tidak terlalu banyak minyaknya ini kan minyaknya tidak terlalu banyak oke kita tumis sekitar 2 menit lah ya 2 menit yang penting intinya sudah paunya sudah harum kita tumis dulu oke udah cukup lah ya seperti ini nih ini udah harum ini benar-benar dari kombinasi bumbu kancurnya saja sudah benar-benar seger banget nih oke lalu kita masukkan telur nih kalau Bagus Giri pakai dua putir telur oke kita masukkan dan daun jeruk dan daun jeruk satu lembar cukup lah ya seperti ini nih sebentar saja untuk mengosek telur kita bisa tambahkan air nih sedikit saja air ini Bagus Giri pakai air satu gelas gula pasir bisa tambahkan gula pasir setengah sendok makan gula pasir kita masukkan baksonya sudah diiris-iris sudah dipotong-potong kita masukkan nih Bagus Giri pakai kerupuk yang sudah direndam pakai air panas sekitar lima menit kita bisa masukkan daun sawi ini secukupnya kita aduk terus hingga benar-benar kental nih akhirnya sekitar 3 menit atau 4 menit sudah siap lah ya untuk disajikan nih dari aromanya saya juga benar-benar luar biasa mantep seger oke kita masukkan daun seledri nih sedikit saja secukupnya lalu irisan bawang irisan daun bawang sorry nih sekitar 1 sendok lah ya irisan daun bawang dan juga seledrinya sekitar setengah sendok lah ya yang sudah dipotong kecil-kecil oke ini sudah sebentar lagi sudah mau jadi oke sudah cukup lah ya nih sekitar 3 menit jangan lama-lama karena kalau lama kerupuknya akan hancur oke siap lah ya untuk disajikan untuk air selera teman-teman nih mau bikin sebelak yang kuah ataupun sebelak yang nyemek-nyemek ataupun sebelak yang kental nih ini bagu kiri pakai kental nih sebelaknya nih nanti rasanya akan benar-benar mantap oke sudah cukup seperti ini oke ini siap untuk disajikan nih ini adalah sebelak nyemek-nyemek ataupun sebelak kering oke buat teman-teman yang mau bikin sebelak kuah tinggal tambahin kuahnya nih oke ini sudah siap untuk disajikan ini benar-benar mantap nih berdesnya nih oke cukup disini mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat teman-teman yang ingin membuat sebelak kering nih khas bandung nih oke ini sebenarnya cukup murah nih takaran porsi jumbo 30 ribu oke cukup disini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe untuk mengetahui video terbaru dari Bagus Giri nih ataupun share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di share like jika suka kalau tidak suka ya tidak apa-apa lah ya intinya disini Bagus Giri memberikan resep untuk teman-teman semuanya nih yang ingin membuat sebelak kering nih Bagus Giri sudah bisikin resepnya mudah-mudahan bermanfaat oke cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba 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 selamat menikmati selamat menikmati benar-benar luar biasa nih rasanya asli selamat menikmati